Kami awali kompas pagi dari informasi sejumlah warga sebuah perumahan di kota Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa dengan memblokir jalan dan membakar ban setelah laporan mereka ke polisi tidak mendapat tanggapan. Personel kepolisian menjaga untuk unjuk rasa yang sempat diwarnai kericuhan. Selasa dini hari sejumlah warga memblokade akses jalan menuju perumahan Dago Elos, sejumlah petugas polisi yang diterjunkan untuk memubarkan unjuk rasa. Polisi juga memadamkan sejumlah titik aksi bakar ban sebagai bagian dari pemblokade dan akses ke perumahan. Polisi juga bernegosiasi dengan warga agar memubarkan diri dan membuka akses jalan umum. Aksi blokade jalan dilakukan warga Dago Elos di jalan Juan dari kota Bandung, diduga di picu sengketa lahan. Warga menyebut sudah berusaha melaporkan dugaan kemasuhan sertifikat tanah oleh pihak yang mengakuisisi namun tak bisa diterima. Sementara polisi meminta warga melaporkan ulang dengan menyertakan alat bukti. Mesti dengan kurang atau 24-5 adanya penutupan jalan oleh sebuah masyarakat atau warga yang melakukan pembulkan jalan dengan pembakar ban di jalan terminal Dago. Mesti tadi itu sudah datang ke Borestabes, dari kita sebenarnya bukan menolak, dari kita tadi adalah untuk membawa kembali alat bukti yang disampaikan. Tapi mungkin penyampaian ke pihak mereka mungkin berbeda, seakan-akan ditolak. Padahal tidak ditolak, dari kita adalah agar membawa kembali alat buktinya. Karena tadi sudah dilakukan berita acara, wawancara. Maka tadi kita akan terima kembali, tapi terjadi chaos dari mereka dan mungkin ada kelompok-kelompok yang sudah ikut di dalam itu yang berusaha tidak mau ingin situasi ini, kondisi. Kita ke informasi lain, Saudara.